Agama ini pada dasarnya adalah mudah Dan agama itu biasa-biasa aja Tidak perlu berkreasi Dalam beragama hanya ngikut Gimana kata Nabi dan para sahabat Ridwanullah alaihi majum'ain Ahlul kalam itu mereka yang Mengedepankan akal daripada wahyu Sering disebut Dengan filsafat Islam Karena ilmu kalam turunan Ilmu filsafat Dan Imam Syafi'i sangat membenci Disini saya Cantumkan di Halaman 11 Lihat Sebagaimana Saya kutip dari kitab Biografi Imam Syafi'i Padahal Imam Syafi'i adalah orang yang Sangat panatik terhadap sunnah Dan memerangi bid'ah Apalagi dalam masalah akidah Oleh karenanya beliau dijuluki Sebagai Nasir Sunnah Atau pembela sunnah Beliau rahimahullah juga orang yang Sangat membenci ilmu kalam Yaitu ilmu yang menjadi sumber bencana Dalam masalah akidah Beliau pernah berkata Hukumanku bagi ahli kalam Adalah dipukul dengan pelepah kurma Lalu diarak di tengah-tengah Seraya dikatakan kepada mereka Inilah balasan bagi orang yang sudah meninggalkan Al-Quran Dan as-sunnah Lalu mengambil ilmu kalam Jadi ilmu kalam Ilmu yang mengedepankan akal Bahkan akal dibenturkan dengan wahyu Lalu setelah itu mereka mengambil akal Dan meninggalkan wahyu Ada kalimat yang sangat bagus dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Beliau mengatakan begini Barang siapa yang menolak wahyu Dengan akalnya Pasti Allah akan merusak akal orang tersebut Sampai-sampai dia mengatakan Sesuatu yang menjadi bahan tertawaan Bagi orang yang berakal Akhirnya seperti itu Orang-orang yang menentang wahyu dengan akalnya Karena ilmu kalam itu seperti itu Akal didahulukan Akal didahulukan daripada wahyu Kalaupun mereka berdari dengan wahyu Itu cuma akal-akal Akal aja akhirnya Ya dipaksakan Agama itu mudah Cukupkanlah dengan apa yang diajarkanlah Rasul Dan dipraktikan oleh para sahabat Belajar Islam Berilmu Sebelum berucap dan beramal